Oke guys, balik lagi bersama kita Gue Jack Gue Marwan Gue Seneca Maulana Ia balik lagi di konten kami Podcast 1 Podcast bersama kawan-kawan Apa? Podcast bersama kawan-kawan Kembali lagi Oke, balik lagi Kembali lagi Oke, balik lagi Oke, gue Jack Gue Kawan Gue Seneca Maulana Balik lagi di konten kami Podcast 1 Podcast bersama kawan-kawan jangan lupa insan murah disini biar gak ketinggalan video-video terbaru kami jangan lupa untuk ketik tekan tombol yang merah di bawah ini subscribe like dan komen loncengnya terakhir ketemu lagi dengan kita berdua dan kita kali ini kedatangan sebuah sebuah seorang yang tidak asing lagi di dunia permusikan Indonesia kita sambut Sandy Maulana Putra yang biasa dipanggil cashback jadi kita cari tananya orang ngomongnya letter B atau letter F bebas bebas kayak translate videonya aja kebetulannya gue abis makan frame price tadi frame price lain ketang goreng jadi gue gak ngomong gitu ya kalau ngomong letter B letter F jadi gue pakai bahasa letter B aja ya oke siap terus filosofi gue waktu gue terjun ke dunia musik itu gue gak tau yang namanya apa itu musik metal apa itu yang namanya musik punk rock apa itu yang namanya musik hardcore terus tapi gue disini pengen serba tau walaupun sampai sekarang gue gak tau oh oke oke guys sebenernya sebelumnya kita kenalin dulu Sandy Maulana Putra ini adalah sebuah vokalis band oh bukan sebuah seorang sorry ini Sandy itu salah satu vokalis band di Sukabumi yang sangat fenomenal oke yang fenomenal ya apa jadi dia vokalis band dari Olo Kejo Olo Kejo iya Olo Kejo kalau lu yang gak tau Olo Kejo di arena aliran pangrok atau metal wah lu kebangetan banget iya kebangetan iya dan kebetulan Sandy Maulana Saputra ini atau alias cashback ini adalah teman baik kita yang iya sudah bertahun-tahun lamanya iya tidak bertemu biasa kan udah udah gara-gara Corona Corona ini itu jadi jarang ketemu Bek iya kebetulan apa sih namanya aktivitas apa nih sekarang aktivitas sekarang gua apa sih namanya enggak gimana ya gimana ya kalau dibilang gua continue dibilang masalah reforma agraria asik oh iya iya petani anjuy iya orang gue petani petani gua padatauin semua disini padatau semuanya jadi jadi dia juga ini sbaik tuh salah satu petani juga petani dia pembisnis pembisnis di bentuk petanian jadi kalau masalah apa band itu sekarang kayak gimana jadi si olo kejo ini kan namanya bandnya olo kejo nih nah olo kejo itu dulu tuh kayak gimana sih sebenarnya olo kejo olo kejo perangkatnya itu yang gua tahu tuh sebetulnya gua itu pertamanya di olok kejo itu cuman additional oh ya karena personil yang pertama itu kalau nggak salah yang gua tahu tuh pertama Pak Adit ya Pak Adit Pak Adit oh Pak Adit itu gitarisnya ya oh leader dari olok kejo Pak Adit Coki Distortion terus Dennis Butut ya Oh iya Oh iya emang denis emang denis ya emang denis Yopi Sains Oh ya oke si Yopi Sains sama Edwin Tukik Oh ya nah gua juga apa sih namanya eh cuma tahu sekilas gitu ya pertama-tama gua sama awak temen gua tuh CS banget sama Awai si Awai Assassin Oh iya Oh mungkin Oh berarti sih si Awai sama cashback-nya belum masuk sebenarnya belum masuk belum masuk belum masuk nah disitu ada Rido juga Rido sebagai di olok kejo gua sebetulnya sih filosofi tentang olok kejo tuh eh belum tahu belum tahu 100% gitu belum begitu paham gitu kita sering waktu latihan bareng gua sama Awai tuh cuma liatin aja gitu sampai gua ngobrol tuh nah pertama masuknya nih jadi olok kejo lu sebenarnya gimana sih ceritanya pas pertama gua masuk sama olok kejo ceritanya iseng gua tahu sih sebenarnya ceritanya terus-terus ya kan lu kan dulu pernah seband kan iya iya pernah seband terus-terus-terus gua tuh dulu band gua tuh Nispority oh Nispority ya Nispority ya ini ceritain dulu yang olok kejo dulu oh yang olok kejo dulu Nispority nanti ya nanti ya gua cuma liatin doang gitu tiap latihan bareng gua sama si Anwar sama si Awai ya Oh ya Awai kaya aduh banget heb aku asasin asasin Baruk-baruk aeng sangat ribu tapi berikut album Cian si asasin belum Nispority juga belum single 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 belum 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 sampai Ibaratnya temen gua tuh kebetulan pernah seband gua Seband juga sama gua tuh, si Coki Si Coki, oh dulu pernah, oh iya pas dulu Blood on my hand Lu kan sempet Iya, nanti ceritain aja Iya, nanti ceritain aja Alah keja dulu Guys ini, lu pasti pada heran kan kenapa kita pada akrab semua Karena emang kita ini berteman dari dulu Jadi kita akan ulas-ulas masa lalu lah tentang band-band gitu gimana Terus, terus, terus Ini, ini, ini gua bahasnya masa lalu dulu atau band dulu Kalau keja dulu, terus ngeliat latihan bareng sama Awai terus Nah, ngeliat latihan bareng sama Awai Sampai ibaratnya Pertama, Coki Sen Lu bisa kegitarin Lagu Disrap sama Jeruji Oh yaudah, Insya Allah bisa Cok Oh itu, cover-cover Ya, waktu belum punya lagu Yaudah Ya, coba-coba dulu aja Itu barusan suara apa? Terus, terus Habis makan lotek Tadi perempuan aja di lotek Oh ya lotek Oh sama lotek Disatuin Disatuin Makanya gua gak jemokin nih ngomongnya nih Oke terus Kira-kira lu mungkin lu jami Iya, iya Nah, Coki Sampai gua Udah lah, masuk ke studio tuh Nyobain Gua Ini saya yang Bawainnya lagu Disrap yang ini Neglected kalo gak salah Terus Lu coba Bisa gak bikin-bikin-bikin lagu yang genre-nya kayak sepertinya kayak gini Ya, coba-coba dulu aja Cok Pertama gua dulu Yang pertama gua bikin lagu itu Kebetulan Olok Kejo belum bikin lagu kalo gak salah Pertama gua yang ciptain Lagu dari Olok Kejo itu Tai Babi Pertama gua kalo gak salah Olok Kejo itu Coki Bisa gak bikin-bikin lagu genre-nya kayak gini Kayaknya bisa Cok Pertama Lagu yang gua bikin itu Lagu Tai Babi Yang gua picturing-in sama Aris Kaluman Oh iya Aris Kaluman Itu perdana gua bikin lagu Berjetre Punk Gua gak tau yang namanya Punk itu apa Apa itu yang namanya anarki Apa itu yang namanya equality Gak tau yang namanya Total gua gak tau itu mah Tapi 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 eh Ya nama genre punk kan tau Ya iya pak Tau Sedikit sedikit Bilang-bilang gua gak tak Bilang gua tau Gua gak 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 bisa Gak totalnya 100% Gua tau Tapi Iya Anggara tau lah Tapi tau lah Selan tinggal dengan dengan Genre punk tau lah Genre punk itu tau gitu ya Cuman seluk beluk punk itu belum tau Belum tau Apa itu punk Nah Sampai apa sih namanya Passion gua juga Sampai dikritik gitu Sama temen-temen Temen-temen Komunitas Temen-temen komunitas Kok lu gitu Kok lu gitu Kok lu gitu Kok lu gitu Jadi Musiknya punk Tapi lifestyle nya Bukan punk Bukan punk Ya karena Kengatauan gua Sebetulnya Jadi Kasarnya gimana ya Gua maksain gitu Sebetulnya Sampai akhirnya Gua menikmati Dengan enjoy nya Olokejo Karena Apa sih namanya Seolah-olah gua yang namanya Sama Olokejo Gua menjadi diri sendiri Oh nice Nah lu inget gak Pertama lu manggung itu dibayar berapa sih Waktu gabung Olokejo nih Itu gua dikasih makan Oh Dikasih makan Jadi pertama Konsumsi doang gitu Konsumsi doang Itu waktu pasma gua sih Gak tau sebelum kebelakangnya Gak tau gimana 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 Kok pokoknya Pokoknya Taunya pas Sandy masuk aja Iya pas gua masuk aja Makan Dikasih makan Dikasih rokok Dikasih Jamu-jamu Minuman jamu-jamu Penghangat tubuh lah ya Penghangat tubuh Untuk melancarkan Simplos secara Agar sistem pekerjaan tubuh Berkerja dengan efek Pas sih Cocok Eh siap sih Nah Sampai gua Apa sih namanya Disitu Sama apa Adir Yang leader Olokejo itu Ya Sen coba Lu bisa gak Apa sih namanya Di Jarak dekat ini Bisa Ngetek 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 6 lagu Oh bikin Jadi ditantang Ditantang bikin lagu 6 biji gitu Gak tau nangtang Gak tau Gak tau lelocon Gak tau gimana Maksudnya Oh kebek Yaudahlah lu Di Olokejo aja Iya Tapi lu Bikin Apa Bisa gak nih Lu bikin lagu Terus kita Kita recording gitu Ya gitu Insya Allah pak Bisa lah Juga ngetek Pak Nah Maksain gua Kalau gak mau bikin Dapet berapa lagu Dapet 6 lagu Dapet 6 lagu Itu ngetek Pertama itu ngetek Kalau gak salah di paab Abramsen Oh iya Abramsen Pertama yang mau Oh 2 lagu Yang harus diberesin Yang mau dikirim Kasihnya ke Singapur Uh nice Ke Singapur Sama Pak Yahya Jeleng Oh iya Yahya Jeleng Mau dibawa ke Singapur Itu seadanya Recording seadanya Di rumah paab Kebetulan gua pas recording juga tuh Kalau gak salah malem Gua sampai tetangganya paab Ada yang nyebut tuh Kayak ada Kayak yang makan kesulupan Orang gila Kayak malem malem Gitu Cuman Ya mungkin Cuman paab Gak ngomong aja ke gua Gitu Karena mungkin takutnya gua Singgung kayak gimana Gak enak Gak enak Padahal gua tau juga tau Yang namanya Musik itu Musik itu gak ada perdam Seadanya aja Gua teriak-teriak Kayaknya Wah ini orang kesulupan nih Kesulupan nih Kesulupan jin mana nih Oh sorry nih jin Wah lu jin Tapi guys Gue liat ya Kalau lu mungkin Liat di Youtube-nya Atau di Facebook-nya Kita liat Allah Kejo ini Apa ya Solid banget ya Pembawaannya itu Kayaknya ngena Satu personil Dan satu yang lainnya itu Kayaknya udah ngena banget Itu gimana sih sebenernya Menjalin hubungan Supaya Kemistri lah Iya Kemistri Kalau berband gitu Jadi sebetulnya Kalau Allah Kejo itu Sebetulnya Mengapresiasikan Jadi diri sendiri Oh jadi Gak ada Batasan Gak ada batasan Gak ada batasan Kita bebas berinovasi Kita bisa Kita bebas berekspresi Dan gua Gak terpaku Untuk jadi band apa Jadi band keren Di band keren Makanya kenapa Olo Kejo dinamakan Olo Kejo mah lain band Tapi Wrong song Olo Kejo mah bukan lain band Tapi Wrong song Karena kenapa Gua sadar diri Coman-coman gua itu Seperti apa Betul Ya Gua juga kan Sering Banger juga Olo Kejo Kayak liriknya itu Emang eksplisif konten Ya kan Gua suka yang Ini yang apa Yang Tayi Babi gitu Nah Kalau yang Tayi Babi Sebetulnya menceritakan Sebetulnya Lirik-lirik Olo Kejo Menceritakan Tentang kepribadian Kita sendiri Jadi gak ada pihak Yang Mengkerucut Sama Kepribadian orang lain Jadi tidak Mengkerucutkan Di satu orang Oh enggak Itu emang Kepribadian Kepribadian sendiri Terutama pengalaman gua Sendiri Waktu gua Pernah salah Kerja di salah satu Perusahaan bonapid Apa sih namanya Keseharian gua itu Pernah yang namanya Memakan uang korupsi Yang namanya Uang korupsi itu Gak muslahat guys Benar guys Gak muslahat Gak muslahat Sampai gua terinspirasi Bikin lagu itu Tayi Babi Oh jadi itu Inspirasinya terjadi Ya terinspirasi Dari kehidupan gua sendiri Yang gua alamin sendiri Gak ada pihak yang Gak ada pihak yang Apa sih namanya Gua sudutkan kepada Salah satu Seorang Salah satu Seorang Gak ada Itu menceritakan gua Sendiri banget Sampai disitu Apa sih namanya Pertamalah Beres Terus Lagu Bobok Penangkum Hits nya ya Hits Itu Kalau gak salah Coki Yang bikin lagu Jadi mengapresiasikan Bahwa kalau Allah keju itu Baru semakan Itu liriknya dari Coki Lirik Lirik Musik dari Coki Dari Coki Nah Pertama Itu ya Yang dikirim ke Singapura Yang apa sih Yang dibawa ke Singapura Oleh Yahya Jileng Kalau kebetulan Gua Ngepans banget Yang namanya Sama band The Crash Oh iya The Crash Oh iya kan Salah satu Lagu dari Olokeju juga ada ini ya Ada cover Eh bukan cover Namanya Recycle lagu dari The Crash Ya yang rea omong Omong kosong Bau jegong Siga bagong Siga bagong Yang niatnya Olokejo juga Untuk rilisan album kedua Mau Apasih namanya Bawain lagu The Crash juga Oh sekarang Olokejo mau Nyiapin album kedua nih Ya Nyiapin album kedua Berarti total Baru satu album Baru satu album Dengan single Berapa biji itu singlenya Kumpulan lagunya Kumpulan lagunya Kumpulan lagunya Yang lu waktu gabung Iya Sampai sekarang Lu pasti gabung Iya maksudnya Waktu pertama lu gabung Sampai sekarang Baru beberapa single Yang lu keluarin Emang setau gua Dari awal itu Olokejo kan Pertama bikin lagu itu Pas cashback masuk Jadi Pas cashback masuk Itu langsung bikin album Ya Nah ini nih Ada satu Pertanyaan nih Penasaran nih Kan di album Olokejo Yang titelnya apa sih Album Olokejo Titelnya tuh Bobokananggub Bobokananggub Itu kan ada Ada salah satu lagu Yang jodohnya Dacut burut Oh Dacut burut Dacut burut Dacut burut Dacut burut Kan bingung nih Nah Dacut burut Ini Dacut Perasaan temen Ya temen kita Temen kita Temen kita bersama guys Itu terinspirasi Dari temen kita Apa gimana Ini Soal masalah Masalah Dacut burut Gua terinspirasi Gini Guys Dacut temen gua Serim gua Setempat kerja sama gua Udah genut Penisnya gede Boro Kayak yang burut Nah gitu Gua terinspirasi Sampai gua nyiptain Itu lagu Walaupun gua jarang bawain Gitu Jarang bawain Pas-pas lagi Pas lagi manggung Gitu Tapi apa sih namanya Respon dari anak-anak Karena gua mepet Apa sih namanya Harus cepet-cepet Harus cepet-cepet Ya udahlah Tag-in aja Karena kontennya juga Kalo Allah Kejo Itu harusnya kocang Gitu Gimana sih Karena tagline nya juga udah Udah ngenap banget kan Ini bukan band Tapi rongsok Rongsok gitu Jadi terserah asumsi Masing-masing Masing-masing Gitu Apa sih namanya Bebas Untuk pemahaman Si Allah Kejo itu Mau Ngejanja Apa Band apa Band apa Rongsok Apa-apa Soalnya sebelum Orang-orang bilang Seperti itu Kita juga udah mengakui Bahwa kita itu bukan band Tapi rongsok Rongsok Nah One unik nih Kalo Apa Kalau Kejo manggung Jadi Di belakang pang itu Kalo udah nyiapin Iya Nyiapin apa Makanan 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 Jadi guys Gini Kalo band lain itu Kalo misalkan manggung itu Ngelemparnya stiker Baju Atau t-shirt Yang ikonik mereka Tapi band ini itu Aneh banget Jadi mereka tuh ngelemparnya itu Makanan Snek Yang berbau Kejo lah Atau masa sudahnya itu Makanan ya Kejo Itu Salah satunya Makanan Snek Snek apa Yang sering banget Di bawah pas manggung itu Snek apa Pokoknya mah Snek-snek yang harganya Gopean Gopean Yang seribuan Yang seribu tiga Pernah waktu itu Pas keder 2014 Gua tuh Apasih namanya ngelempar Kayak Leput sama gorengan Oh sepaket Sepaket Di area Pingsan Akibat lapar Makannya Gua antisipasi Mempar gorengan Sampai 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 meletaj lot Sampai 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 Seperti Seperti Dam Sampai 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 Millet Yang gue garam sekarang, gue lagi produksi pupuk organik Oh mantep guys Pupuk organik Yang gue tanam sekarang adalah jenis tanaman lettuce Oh lotus Yang buat kebab itu ya? Yang buat kebab gitu Oh iya, gue denger-denger nih ya bahwa beliau ini akan bekerja sama dengan temen kita Oh siap Apa? Ochan Oh, Bapak Dayu Bapak Dayu Akan membuat suatu usaha kebab ya? Kebab gitu Kebab Oke Oke Nah, kebetulan makannya Karena apa sih namanya Di Sukabumi itu Enggak ada petani yang menanam lotus itu Makanya gue apa sih namanya Berinisiatif Berinisiatif Dan termotivasi untuk menanam Jenis Wah sayuran lotus Tanaman panah wajah jenis lotus Keren, keren, keren Itu menjanjikan Nah, menjanjikan Dari segi pemasaran Gue enggak bingung masanya gimana Dan yang lebih penting itu Bukannya gue idealis masalah kimia atau organik Oh iya, oke Oke, oke Soalnya kesuburan tanah itu Sebetulnya kalau terkombinasi oleh kimia itu Jadi Jelek Jadi jelek buat tanah gitu Nah, gue menerapkan asumsi kepada petani-petani itu Memang enggak gampang banget gitu Untuk memakai organik Karena biaya produksinya itu lebih mahal Tapi hasilnya berkualitas Ya, hasilnya berkualitas Makanya gue sekarang lagi menggeluti tentang Ya, sejenis Seperti itulah Performa Agraria Itu walaupun gue Yang namanya tadinya gue itu Mandang sebelah mata Tentang masalah pertanian Ya, ya, betul Nah, itu Kalau ini ngomongin masalah di pandang sebelah mata nih ya Jadi Gini Pertama Kan Musik Underbound Ibaratnya Kayak Kalau di mata orang itu Gerakan bawah tanah lah ya Iya Menyikapinya kayak gimana sih? Enggak, dari kalangan keluarga kayak gitu-gitu Ada gak sih yang ngomong Wah, ngapain sih lo Bindang kayak gitu Oh, sering gitu Itu udah-udah resep kita gitu Tapi Tapi Sebetulnya Kalau-kalau gue pribadi nih ya Sebelum kita ngejudge Apa sih namanya Underground itu seperti apa sih Kita harus masuk dulu ke lingkungannya Betul, betul, betul Jadi kita jangan memandang Dari luarnya doang ya Ya Harus-harus Harus masuk dulu ke lingkungannya Apa sih itu underground Apa sih itu yang namanya punk Apa sih itu yang namanya death metal Apa sih itu yang namanya metal core Kita harus masuk dulu ke lingkungannya Baru kita bisa ngejudge Nah, disitu memang ada sisi negatif dan positifnya gitu Betul, 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 betul Terserah asumsi pribadi masing-masing Gue juga gak membetulkan, gak mesalahkan gitu Karena setiap orang punya asumsi Beda-beda Mantep banget guys Bahasan kita mantep banget ya Jadi intinya nih Lo kalau mau bermusik Harus totalitas Tapi jangan mengesampingkan keluarga Dan keperluan yang lainnya Dan kalau misalkan nih Ngeliat Wah itu Anak Ben kok kayak gitu sih Masihnya tuh Akhirannya apa sih itu Harusnya kita teliti dulu Itu tuh kayak gimana sih Jangan sampai bilang Ah apaan sih Ben Itu satanik Gini bro Gini bro Gue juga gak tau yang namanya itu punk Kata gue juga Ya betul Gue gak tau yang namanya itu punk Gue gak paham itu yang namanya punk Gue gak totalitas Apa sih namanya Totalitas tentang punk itu seperti apa gitu Tapi gue mencintai Yang namanya menikmati musik punk Makanya gue jalani aja Apa adanya Kalau-kalau-kalau bahasa sulitnya Paduli anjing Siar ngomong-ngomong Penting air enjoy Sebetulnya kalau-kalau-kalau Masalah bermusik Kita bebas Berinovasi Berinovasi sendiri Berekspresi Bebas Kalau menurut pemahaman gue Terus lah Iya bener Insan muda mau Beren seperti ini Yang penting Gue senang Gue senang Gitu Karena bagi gue Musik itu adalah kesenangan Betul sekali Musik itu adalah kesenangan Jadi Kan all of kejo nih sekarang Udah mau Ngeluarin album ya Yang kedua Sekarang Itu rencana Sekarang udah Udah di tahap apaan Kebetulan Gue itu lagi Sekarang Gue Coki Sama teman-teman semua Lagi-lagi meresin Baru 3 lagu 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 pertama Yang berjudul Penjahat Jangan Jangan Diomongin Oh iya Jangan Jangan spoiler disini dong Sorry bro Nanti Keren gue Maksudnya kita lagi umur bertinggal Tidak 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 Live Live kayak gini Jadi kalau misalkan Kalian Kalau misalkan Yang kawan-kawan di luar ini Pengen tahu update nya Kalau lu yang penasaran tentang Olokejo Yang topi nya gue pake ini Lu bisa liat di facebook nya Dan instagram nya Dan youtube nya juga Olokejo official Oke Dan kalau mau dengerin lagunya Di spotify juga ada ya Ada ada Oh udah ada ya Kita belum ada nih Spotify ini youtube Nanti podcast kita juga Bakalan udah di spotify ya Nanti Kalian bisa dengerin juga di spotify Nanti